Gimana pas melihat Ka'bah, Alhamdulillah Rasanya terharu melihat apa tanah yang Dana masyarakat yang sampai sini dari sana itu Terharu gimana enggak menyukuri orang Jawa Indonesia Kenapa arta banyak, uang banyak, kok enggak memikirkan ini Sedangkan di sana kalau tengok itu masyarakat yang terharu Itu pengen, maksudnya ada keinginan Kalau bisa tinggal di sini tiap hari sholat, tiap hari ke Ka'bah Iya, tapi insya Allah besok kalau ada rezeki Berangkat kalau masih hidup Kita enggak tahu namanya Allah Assalamualaikum Masya Allah Berantakan Berantakan Malum ini tinggal sehari lagi kan Sudah beli oleh-oleh Besok sudah berangkat? Sudah kangen Indonesia Kalau ibu malah senang ya, pengen di Mekah terus Aku kan perlu bisa sekali lagi Masya Allah Berantakan dengan kerepelan, ma'at lihat situ dong Ayo sini dulu dong Iya, mau di foto ya, dia sudah sini Tapi kenalan dulu dong Iya, pakai masker dong Iya kan, udah biasa diajarkan prokes Iya, boleh dong Mana-mana pakai masker ya, Mbak Iya, boleh siap Maka dia inget kan, harus pakai masker kan, Mbak Iya, iya Asa dari Rokan Hulu Rokan Hulu Simpang Kambing Simpang Kambing Di Rokan Hulu namanya Simpang Simpang Kambing Kalau tiba di Arab Simpang Simpang On 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 Mbak Iya Kalau di Rokan Hulu namanya Simpang Kambing Kalau di Arab Nama Simpang Kambing Nama Simpang On 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 Mbak Mbak yang ini? Ibu Jaria Ibu Jaria Masya Allah Ini umurnya sudah berapa tahun Berapa? Tuan aku Oh Tuan ini Aku 78 Iya baru 61 Oh ini 61 Ini 78 Jadi sekali lagi ke Ibu Haji Untuk saat ini batasan usia ke atas tidak ada ya Tidak ada Tidak ada Jadi Karena tidak ada batasan usia Makanya jamaah-jamaah yang di atas 50 tahun yang mau berangkat Kita angkut dong Takut dan lebih susah ada batasan Masya Allah Masya Allah Takut apa Mbak? Takut kalau nanti nggak bisa berangkat Karena daftar penunda juga ini Tahun yang lalu kan Oh ini Mbak udah pernah tertunda Iya ini yang daftar pada daftar itu bisa Mbak ini Ya pada saat pandemi aja kan daftarnya Bukan yang tertunda 2020 Daftar tidak Tapi yang pandemi Iya Mbak Masa pandemi Yang pandemi mereka dantar gitu kan Alhamdulillah Ya kan Mbak? Gimana Mbak? Senang nggak? Senang Senang Ya dong boleh 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 itu Cerita 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 Gimana nih pas pertama Melihat Ka'bah gitu Wih Senang Gimana rasanya Mbak? Kayaknya Druk 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 Rumah mewah Druk 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 melayani sepenuh hati Masya Allah ini teman-teman saya Ayo sini Ayo sini Masya Allah Masya Allah Ini yang tua Ini inspirasi banget ya Dan motivasi buat semuanya Sekarang ibu-ibu ini dulu gimana Ibu Jariah Masya Allah Gimana nih perasaannya Pas melihat pertama kali Menangis-menangis lega Menangis tapi bahagia Karena memang yang kami impikan Ingin ke Mekah itu Jadi udah telah sana Alhamdulillah Kita senangnya syukurnya Tidak bisa dibayangkan lagi Tidak bisa berkata apa-apa Ini berdua Oh ini berdua sama suaranya Tidak boleh ini Mbak Ya gimana lagi ya Berarti suaminya yang meninggal itu Belum pernah ke Tanah Suci Belum Tapi sudah Mbak Badal kan ya Mbak Udah 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 Badal ya Alhamdulillah Kita tawarin Mbak Nanti kalau memang ada Badal Umroh untuk suaminya Mbak ada punya rezeki nggak Siap Masya Allah Masya Allah Bayar Badal itu 1.500.000 loh Ada uang anak Masya Allah Ya kan Mbak Uang bisa dicari besok-besok Dia bilang begitu Kalau dipikirkan Kak Indai Dia naik kursi roda loh Umrohnya Habis itu Badal lagi Alhamdulillah ya Mbak Kalau cekupkan rezekinya ya Biar nggak beli oleh-oleh Yang penting siap semua Insya Allah Insya Allah Alhamdulillah ya Enggak ini nih yang kita Apa ya Inspirasi Inspirasi kan ini Ya gimana Bu Juhari ya Alhamdulillah Dan kalau ini sama suami Dan sama untuk pembiayaan umroh juga Menabung Ibu apa jualannya ya Bu ya Kami jualan Jualan Ada hasil Jualan untuk makan Yang hasil lainnya untuk ditabung Untuk pergi umrah itu Selama bertahun-tahun Alhamdulillah Akhirnya bisa berangkat Untuk umroh Rencana mau pergi haji Tapi nampaknya lama sekali Kalau haji kan harus menunggu Berapa puluh tahun Ini Kak Tini nih Ini dulu Ya makasih Ibu Juhari Ya ini Kak Tini nih Ini gimana Siapa Ya boleh nih Kak Tini Namanya siapa Kak Namanya suar Tini Gak tau Gak tau Ini ISM Dia umroh dengan ibunya Oh umroh dengan keluarga ibunya Masya Allah Ini prosesnya cepet ya Nek Ya Gak sampai Alhamdulillah Alhamdulillah ini ya Proses Oh ini daftar Daftar Alhamdulillah Cukup lengkap vaksinnya Intinya seringkan vaksinnya kan Kang Maksudilah Lengkap administrasinya Tiga bulan ya Tin Tiga bulan Jadi mudah dong daftar ke Insya Allah Ke apa namanya Amanah Baitul Jika Bapak Ibu mempunyai Yang pertama Vaksin COVID dulu Tahap satu dan tahap dua Apalagi kalau perlu bolster Setelah itu yang kedua Lengkapi pembuatan paspornya Jadi pembuatan paspor ini Tidak ada kesalahan dari dokumen dasar Baik itu kakak KTP Dan buku nikah Kalau tidak ada buku nikah Ada kata penggantinya Yaitu seperti Ijazah Dan akte kelahiran Ya Setelah itu Apalagi yang perlu kita lengkapi Yaitu vaksin meningitis Insya Allah Jika dokumen Bapak Ibu lengkap Semua Tidak ada kesalahan Insya Allah Proses keberangkatan Cepat Cepat Ya Karena apa Sekarang kan seluruh proses itu Di input Dan harus di pemberitahannya Ke bagian Kementerian Agama Republik Indonesia Masya Allah Makanya dia Buang get polisan ini kan kan Iya Beda sistemnya kan Yang neonormal ini Bener Jadi gimana Nek Rasanya Gimana nih Ini dari Ramahilir nih Gimana rasanya Alhamdulillah Bisa sampai tanah suci Gimana nih sekarang Ikut loh ini Kang Kejabat Rahmat loh Semalam Kejabat Rahmat Ikut Iya naik Niaik 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 Apa yang di Apa orang kan Kita mau Kita mau Alhamdulillah Kuat Iya kuat Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tawaf juga jalan kaki Itu bisa Tawafnya Tawafnya Tawaf jalan kaki Tawaf Udah umur kita ya Alhamdulillah Kita umur dua kali Dua kali nih Sama Ini ada Nek Jismati juga tuh Kang Nih umur apa Nek Umur berapa Nenek 66 66 66 Ya ya ini tadi 7 78 Tapi masih Masih Cotik kan Liatin dong giginya Mana giginya Masya Allah Gimana liatin dong giginya Satu kali lagi Coba liatin Masya Allah Aduh 78 tahun Masya Allah Iya Nenek Masih Apa istilahnya Masih Segar Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Nenek siapa Nenek siapa Nenek siapa Jusmiati Jusmiati Sama dari Iya Sama Sama dari Satu Dari Riau juga Alhamdulillah Bisa umrah Bisa umrah Bisa umrah Bisa Apa tuh Di Madinah Bisa ziarah juga Bareng keluarga Atau sendiri Sama Anak kakak Sama Anak kakak Anaknya kakak Oh gitu Ada itu gak perbedaan Sama tahun lalu Dan sekarang Ada perbedaannya Gimana yang sekarang Agak susah ya Banyak Trakturan Sekarang Sama Riau itu Kan gak ada Batu-batunya lagi Dulu ada Oh iya Sekarang Sekarang Lebih ketat Dan juga kakabah Sekarang Gak boleh nyentuh Dibatasi Karena kan masih pandemi Jadi tidak dibolehkan Itu cuma perbedaan Tapi Alhamdulillah Syukur juga Pada ularan Dapat Kemudian Madinah Kemudian Alhamdulillah Insyaallah Senang sekali sih Kalau Apa ya Review Masalah Yang Ya jamaah-jamaah Dari Indonesia Ceritanya Perjuangannya Ini dia dari Amanah Baikullah Tur dan Trapal Riau Subhanallah Apa itu Apa namanya Iya Iya Oke Nanti Kalau Anda bilang Siapa kita Tamu Allah Tamu Allah Dan Rasul Rasul Oke Dari mana kita Amanah Baikullah Takbir Allah Allah Atau amanah Baikullah Melayani sepenuh hati Takbir Kita Sesuai Sesuai Amanah Baikullah Melayani Hotelnya Hotelnya Juga Dekat Dari Mulai Kita Mendaftar Sampai Kita Berangkat Alhamdulillah Kita Tidak Ada Kecewa Alhamdulillah Hotelnya Gimana Ya Hotelnya Alhamdulillah Karena Sekarang Kan Kalau Di Mekah Katanya Kan Tidak Semua Mekah Dan Madinah Tidak Semua Hotel Yang Bisa Menerima Jemaah Harus Ada Persyaratannya Yang Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Terutama Dapat Seperti ini Alhamdulillah Sekarang Alhamdulillah Dan ini Tidak Terlalu Jauh Bisa Kapan Saja Untuk Berjemaah Mulai Dari Pak Direkturnya Sampai Informasinya Jelas Pembimbingannya Juga Menjelang Keperangkatan Setiap Hari Ada WA Suara Pokoknya Koordinator Terus Jadi Ini Yang Harus Dibawain Gak Ada Kececiran Sampai Sini Alhamdulillah Alhamdulillah Dari Yang Kecil Sampai Yang Bersar Dikasih Tahu Semuanya Kita Kesini Tugak Cuma Bawa Badan Apa Yang Kita Perlukan Harus Siapa Dibawa Sekarang Karena Diberi Informasi Alhamdulillah Sampai 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 ini kita sudah jaman yang Android jadi kita punya kelompok grup-grupnya jadi ada grup jamaah yang dimasukkan jamaah dan pihak keluarga jadi semua satu suara dan semua mendengarkan pasang itu pun diumumkan dari direktur sampai kita tur leader jadi jadi ada grup jamaah yang berangkat kita akan kita bagi dua yang grup jamaah global 269 pack dan grup kecil percabang ya bagus itu jadi jadi dia punya satu suara dan misalnya dicabang mengingatkan kembali mengecek kembali sampai pun pada saat kita tes PCR sebelum keberangkatan jamaah-jamaah ini saya steril kan Kang Idai tidak boleh bertemu keluarga lagi dua minggu sebelum keberangkatan atau satu bulan sebelum keberangkatan kita sudah warning untuk jaga kesehatannya tidak boleh lagi bikin keramaian jadi ini kan biasanya kalau jamaah Indonesia kan kalau mau umroh kan bikin syukuran nih Kang Idai pasti ya pastinya ya tapi kodoro lah kita semua tim sepakat beserta pihak keluarga beserta jamaah syukurannya diadakan setelah pulang umroh ya Syah Allah ya ini bagus sekali menjadi perhatian untuk semuanya Iya supaya datang ke sini jamaahnya tidak ini kan karena kayak kami dari daerah kan dari pekat dari rokan mulu nih kita nih misalnya dari kabupaten atau dari Siak atau dari Rohil kita ke Pekanbaru kan kita PCR dulu nih eh apa rapid ya rapid 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 hati gas nah itu dari Pekanbaru ke Jakarta Jakarta kita di peninsula kan karantina PCR lagi kan yang kita khawatirkan terpapar jamaah tiba di Jakarta nggak jadi enggak bisa melancar kasihan ya udah nyanyi ya tapi Alhamdulillah semua berangkat Alhamdulillah Alhamdulillah ini amanah bayatullah melayani sepenuh hati takdir 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 Masya Allah Masya Allah Masya Allah ini rekomendasi ya buat yang ada di kawasan Riau ibu siapa namanya ibu sayang sama ini juga umrah yang pertama pertama yang pertama juga Alhamdulillah gimana pas melihat Kaabah Alhamdulillah rasanya terharu melihat apa tanah yang makdana Masar yang sampai sini dari sana itu terharu gimana enggak mensyukuri orang Jawa Indonesia iya kenapa harta banyak uang banyak kok enggak memikirkan ini sedangkan disana kalau tengok itu Masar saya iya itu pengen maksudnya ada keinginan kalau kalau bisa tinggal di sini tiap hari sholat tiap hari ke Kaabah iya tapi Insya Allah besok kalau ada rezeki lagi berangkat kalau masih hidup kita nggak tahu namanya tapi setidaknya udah Alhamdulillah ya kesini udah seneng banget udah bersyukur juga dibanggil Allah sini mungkin karena pandemi kemarin jadi kita aduh udah rasanya bersyukur takut takut umur udah nggak ada kemarin itu takut sekarang umur-umur 60 udah mati yang pasti Alhamdulillah sih Alhamdulillah ya bersyukur bersekali nggak nyangka bisa melihat Kaabah secara langsung subhanallah saya kayak nangis terus memang padu dalam hati terharu apanya orang sini jadi rasanya susah untuk ngomong ibu bersama siapa kesininya sendiri sama itu sama gabung aja tapi di Indonesia ada keluarga juga banyak suaminya kalau misalkan suaminya masih hidup pengen dong barang-barang kesini ya oh udah Masya Allah Alhamdulillah didoakan dong anaknya juga disini supaya bisa kesini ya Alhamdulillah aduh seneng sekali sih kalau ya seru ya kalau ibu-ibu itu di wawancara itu ya itu dia apa namanya ya itu dia kisah-kisahnya itu menginspirasi apalagi ini kan udah-udah pada berumur ya ibu ya ini kemana nih orang-orang riau yang masih muda iya orang riau yang masih muda harusnya seperti ini jadi inspirasi buat semuanya ternyata yang udah tua saja udah mereka semangat sekali dan bahkan ya terlihat bahagia sampai saat ini ya kuat-kuat juga ini yang harus menjadi inspirasi buat semuanya terima kasih ya ibu-ibu terima kasih sudah berbagi mudah-mudahan sekali lagi menjadi pembelajaran untuk semuanya bahwa ke tanah suci sekali lagi tidak harus menjadi orang kaya tetapi jika Allah sudah memanggil dan ada niat insya Allah ada niat pasti bisa ya walaupun gak ada uang bagaimana mesti bisa yang penting menabung insya Allah niat bisa apalagi kalau yang dari riau ini dari amanah bayatullah karena seperti yang diceritakan tadi dari mulai pelayanan dan servis di umrohnya juga hotel Alhamdulillah ya Alhamdulillah oke kalau begitu terima kasih buat semuanya terima kasih juga buat ibu siapa ade irawati oh ibu ade irawati terima kasih nih udah berbagi dari trako amanah Alhamdulillah bahwa ini yang pertama dari riau ya Alhamdulillah termasuk yang perdana juga yang perdana ya bukan yang pertama sih kita yang perdana dari pencapanan abadullah ya setelah pandemi dan insya Allah akan ada yang kedua lagi ada yang kedua nanti di Maret 13 Maret insya Allah ada 100 fact insya Allah oke terima kasih buat semuanya jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk bagikan ke sosial media kalian supaya teman-teman yang lain juga mengetahui seputar informasi terbaru di Arab Saudi dan beberapa peraturan umroh saya Ida Banjolef amit maassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh selamat menikmati